Ambuyat, korang telah dengar tak? Salam semua, hai nama saya Marianni Sekarang saya tinggal di Perlis sebab saya belajar di sini Rata-rata orang Perlis yang saya jumpakan memang tak tahu apa itu Ambuyat Bisa tak akan ingat Ambuyat ni macam makanan yang berasaskan durian Macam tempoyak tuh Ish, ish, ish Ambuyat ni sebenarnya makanan yang berasal daripada berunai Haa, tapi menjadi makanan tempatan di Sabah dan Sarawak juga tau Orang di Indonesia pun makan juga Cuma, kalau orang di Sabah dan Sarawak kadang-kadang kami panggil sebagai linut Kalau di Indonesia pula, mereka kadang-kadang panggil papeda ataupun kapurung Menarik kan? Nama pun dah unik Ambuyat ini merupakan sejenis sidangan yang berasal daripada bahagian batang dalam sagu sawit Cara nak buat Ambuyat ni sangat-sangatlah senang Ada dua sahaja bahan yang sangat kita perlukan Iaitu yang pertama, tepung sagu atau kanji Dan yang kedua adalah air panas sahaja Resepi ni berbeza lah untuk kadar hidangan yang kita nak Saya bagi contoh tau Untuk 1 kilogram atau lebih kurang 6 cawan kecil tepung sagu tu Kita perlu masukkan lebih kurang 1 liter atau 4 cawan air panas Yang itu tepat titilah Kalau kita nak tambah banyak, ikut-ikut kita Selepas itu, kacau singkat sebati Sampai diikat macam gam tu Kita pintar-pintar Kemudian kita letak di dalam bekas dan kita gaul dengan air yang biasa Untuk kita biarkan sejuk Itu sahaja, sekarang kita dah boleh makan Senang kan? Secara tradisionalnya Ambuyat dimakan dengan garpu bulu yang dipanggil candas Dia macam chopstick Nak makan dengan garpu ke sudu ke boleh je Kita golekkan kanji sekitar masa garpu Dan kemudiannya kita mencelupkannya ke dalam sos Makan dengan lauk paut pun boleh Kira Ambuyat ni macam kita boleh ganti dengan makanan berat lah Seperti nasi Aduh tak sabahnya, nak banyak sabah Memang teringin sangat nak makan Ambuyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!